Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gue minta lo jujur Lo sukakan sama Maya Donny jaga mulut kamu Don Terima kasih 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 Astrid Terima kasih 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 Tolongin gue dong, Don. Tolongin gue, Don. Gue gak temo gak doma siapa lagi. Gue duisir dari kosan, ya? Boleh? Lu kan temen gue, ya? Boleh ya? Please tolong gue, ya? Ya, kalau misalnya minjem duit sih, lu tahu. Gue pasti bakalan kasih. Ya, kalau misalnya nginep di rumah? Gak boleh gitu. Fine! Ya tengah temen baik, sahabat gue. Gue gak boleh disini. Biarin gue jadi gembel, jadi geletakan. Oke, oke. Gak apa-apa. Biarin gue jadi ganda, kan? Udah masalah baik. Ambil bareng-bareng lo, masuk rumah. Ambil baju-baju lo bareng-bareng semuanya. Gue langsung nih, tekan rambi gue. Ini fotonya. Siapa ini, Pak? Namanya Amanda. Ya, itu anak temen Papa. Dan kami sepakat untuk menjodohkan kalian berdua. Sama Doni? Iya. Ya, gak bisa gitu dong, Pak. Papa gak bisa mengusah Doni untuk menikah sama orangnya. Doni gak kenal dia ini siapa. Papa gak perlu minta pendapat kamu untuk urusan begini, ya? Papa pengen kamu segera menikah. Supaya kamu mandiri dan gak nyusahin Papa terus-menus. Jadi besok kamu temui dia. Papa sudah atur ketemuan kamu. Gue mau jodohin sama cewek ini. Lu serius gak mau dijodohin sama cewek ini? Sakap banget loh gak sih lu. Gue tuh udah suka sama cewek lain, Lim. Namanya Astrid. Tapi ini cewek juteknya, minta ampun Dan pada dijutekin, mendingin lu sama dia deh gue bilang Serius, dia udah cakep, kaya, dia pasti mau-malu Lu gak mau Aku, akunya Donny Kok beda sih? Yang ini ganteng, badannya bagus Gantengnya masih Badannya emang agak sedikit Melar gitu, udah gak on diet, lupa Jadi agak melar Fotonya juga foto 2 tahun yang lalu Lagi bagus-bagusnya, lagi ngejim-ngejim gitu Sekarang gitu deh Udah ya, jalan aja Gak boleh Bukan muhrim ya, gitu ya Amanda-nya Amanda Masalah satu selesai Selamat, Lim Hey Ngapain lo kesini? Baru beli bunga? Lu ngapain disini? Gue yang ngerawat salmetik bunga Oh, lu kerja disini? Iya, nyokap gue juga kerja disini Gara-gara lo nabrak nyokap gue Nyokap gue jadi gak kerja Untuk aja yang gak dipotong Gue tuh gak nabrak cokap lo Tapi nyerempet secara tidak sengaja Iya, itu namanya sama aja Sama-sama Ada apa ini? Kok gak akrab gitu? Atau janjangan emang gak akrab? Atau dia bengkarok? Hah? Kamu gangguin janjangan sama dia? Iya Kenapa? Hei? Dia suka gangguin pacar orang ya? Ini pacar aku Mas-mas Dia cuma mau nanya-nanya tentang bunga aja kok Oh, soal bunga Suka bunga juga Jarang belum laki-laki suka sama bunga Udah ngerti apa belum? Kalo belum ngerti Belajar aja sama aku Udah hatam Lucu juga Astrid Nanti sore kalo jadi Aku ke rumah kamu ya Gitu ya mas Sebentar ya Yang terlaku bunyi Pasti mami Iya mami Tadi aku habis mandi Iya tapi gak ada minyak telonnya Singletnya juga gak ada Hmm Gak mau Aku mau singlet yang baru ya Iya Warna ungu satu Biru satu Tuh cowok kayaknya naksir juga sama Astrid Oke Sekarang gua ngalah Tapi lain kali Pasti gua saling Dan Astrid bisa gua dapetin Ini gaji ibu sepenuhnya Plus uang kesehatan Dari mami Aduh Saya Saya jadi gak enak nih sama Maminya Nagito Bulan ini saya kan banyak bolosnya Itu namanya bukan bolos Tapi izin Ijin sakit kan Jadi Mami Mami izinin Terima kasih saya sama Maminya Nagito ya Baik ibu Nanti aku salamin ya Yang penting Ibu sehat aja dulu Ya Gimana pertemuan kamu sama Amanda Awalnya sih padat merayap Tapi kesini-sini lancar jaya Kamu tuh ketemu Amanda Kayak ketemu macet Gimana Kamu ngomongin apa aja sih Banyak Banyak pak Kita ngomongin hobi Terus ngomongin traveling Macem-macem lah pokoknya pak Banyak banget Kalau gitu Nanti kamu ke mall Atau kemana kayak ya Beli hadiah buat Amanda Iya Siapa Papa mau kartu dulu Jangan lupa ya Beli hadiah Jadi pak Yuk Itu Yang lo taksir cewek itu Iya Lin Namanya Astrid Dari pertama kali gue ngeliat dia Gue udah jatuh cinta sama dia Lin Kau butak tuh siapa Ih Megang-megang lagi Kayaknya itu bosnya deh Soalnya si Astrid ngurut banget sama tuku gue Oh Salim Gue ada ide nih Halo Eh Mau beli kembang? Kok? Eh sini Aku kira mau minta sumbangan Oh Enggak mungkin lah Sini-sini Orang kaya kayak gini Sini Minta sumbangan Emang aku bosnya disini Oh gitu Mau kembang apa ya? Yang paling mahal mana? Soalnya saya mau kasih kejutan buat pacar saya Pacar saya artis Emang ada yang mau ya sama emas? Jangan salah Saya gini-gini pengusaha Artis Masih pacarnya pengusaha Banyak bisnis saya Mau dari barang bekas Emas Pertanian Tambang batu bara Tarik tambang juga bisa bisnis-bisnis Hebat ya Iya Kalau gitu kita ke kantor aja Masuknya ya bunga paling mahal Iya Mbak Hai Ngapain? Gue lagi mau cari bunga nih buat cewek gue Ya Lo bisa bantuin gue gak? Untuk cariin bunga yang paling bagus yang ada disini Kira-kira ciri-cirinya kayak apa ya? Dia jutek Nge-betein Malesin Wah semuanya deh pokoknya Kok lu mau sih mencari kayak gitu? Ya mungkin itu yang namanya jodoh Yaudah kita cari bunganya sebelah sana aja Nenang apa-apa suksu? Terima kasih. 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 gitu kapan-kapan kita coba kesananya ya terbang banget loh ya tuh kan kalian berdua tuh cocok banget emang udah klop banget kalau kalau bete kalau malem gitu pakai krim apa ya sempet aku pakai krim tapi sudah enggak lagi aku cuman pakai madu dong sama bluk nipis itu terima kasih Terima kasih. 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 Kalau mamiku sedih, bunga-bunga di sini akan layu. Kamu mau? Kamu jawabnya ya. Please. Oke. Gue gak mungkin ketemu sama Gito dan Lonnie barengan. Pokoknya gue harus ketemu salah satunya. Semoga pilihan gue gak salah. Hei, Mas. Hai. Duduk. Iya, Mas. Kamu cantik banget. Kayak pengantin. Makasih. Pengantin sunat. Kok pengantin sunat sih? Enggak aku bercanda kok. Tapi kamu cantik, aku suka. Handphone yang gak diangkat-angkat lagi. Kita kan udah lama saling kenal. Orang tua kamu tahu aku. Orang tua aku tahu kamu. Jadi, kamu mau gak jadi istri aku? Nanti pelaminannya aku hias sama bunga. Bunganya banyak banget. Dari Eropa. Enggak dari kebun aku. Kok ekspresi kamu kayak gak simen gitu sih? Harusnya kamu happy. Happy face-nya mana? Aku gak bisa, Mas. Aku shock loh denger kamu ngomong gak bisa. Harusnya kamu ngomong bisa. Kan gampang. Tapi, Mas. Aku gak cinta sama Mas. Kenapa harus cinta? Sedangkan kan aku kasih semua yang kamu mau. Kamu minta gaji nanya, kamu kasih. Kalau minta apapun, aku kasih. Mas, cinta itu bukan karena materi. Tapi ketulusan, Mas. Sekali lagi maafin. Aku lupa bau selampe. Mami, maaf. Aku cengen. Aku bukan superman. Aku mau nangis. Don? Doni? Don? Maafin aku, Don. Aku tahu lah. Aku tahu kau pasti datang. Aku tahu kau pasti datang. Aku tahu aku. Aku tahu kamu terima cinta aku. Aku tahu kamu terima cinta aku. Kamu terima cinta aku. Kamu terima cinta aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Asrit. Nggak usah terlalu rajin. Kan kamu aku pecat. Tapi Mas. Saya salah apa? Karena kamu nolak cinta aku. Mas. Ini masalah kerjaan, Mas. Saya bekerja di sini dengan baik. Saya nggak pernah bolo. Saya nggak bintang izin. Saya nggak cuti. Ini tolong dong, Mas. Pertimbangin lagi. Udah. Udah aku pertimbangin kok. Keputusannya. Kamu. Tetap aku pecat. Tapi tenang aja. Walaupun kamu aku pecat. Sangat kamu. Aku bayarin. Sepuluh kali lipat. Gaji kamu. Udah ya? Bye. Sampai jumpa. Bisa aku kalau kayak gitu. Itu namanya aku manfaatin kamu, dong? Nggak. Aku nggak ngerasa dimanfaatin kok. Udahlah gampang. Nanti aku cari kerja sendiri aja. Yaudah. Aku sih coba pahin kamu happy aja. Pak. Apa ini, Don? Proposal pengajuan untuk usaha, Pak. Sekarang mau minta modal. Mau bikin kafe. Iya, Pak. Ini adalah bisnis yang menjanjikan, Pak. Anak-anak zaman sekarang, Pak. Sukanya tuh nongkrok. Jalan-jalan sama temen-temennya ke kafe. Dan bersosialisasi, Pak. Doni yakin dalam waktu satu tahun. Pasti udah balik modal. Kenapa sih kamu nggak kerja di kantor Papa aja? Lupa. Papa kan tau. Kalau Doni kerja di perusahaan Papa, Doni tuh bakalan disirikin sama karyawannya Papa. Mendingan Doni buka usaha. Oke, oke. Nanti Papa pelajari ya. Lupa. Udah dong. Nggak usah dipelajarin. Langsung aja di okein. Biar langsung jalan usahanya. Iya, iya. Bener ya, Pak? Terima kasih, Om. Iya. Terima kasih. Jadi, punya kafe ini. Gue managernya ya. Gue dong managernya. Sayang. Hai. Kok kesini kan bilang-bilang dulu? Mau ngasih surprise ya? Ya, aku kan pengen ketemu sama pacar aku. Boleh dong? Boleh. Kata ibu, sekarang kamu jadi sales makanan. Membener. Soalnya kerjaan itu yang aku dapet sekarang. Jadi, jalanin aja. Ada kok kerjaan yang lebih baik. Makanya aku tunggu surat laparan kamu. Sayang. Kan aku udah bilang sama kamu. Kalau aku nggak mau kerja di tempat Papa kamu. Nanti kalau kejadian gitu terulang lagi gimana? Siapa bilang bahwa kamu akan kerja di kantor Papa aku. Aku punya ide yang cemerlang. Kamu akan kerja di kafe aku. Ya. Sekarang aku udah punya kafe. Dan aku membutuhkan seorang karyawan yang cantik, yang baik hati, gampang bersosialisasi sama orang lain. Dan aku akan mengangkat dia jadi manajer. Aku mau nggak? Tapi kalau tiba-tiba kita berantem gimana? Aku akan profesional. Kalau kamu salah, aku akan tegur kamu. Tapi kalau kamu benar, aku akan appreciate. Gimana? 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 Oke. Pagi dimana, Don? Iya, sayang. Aku hari ini janji, kalau aku bakalan dateng lebih cepat lebih pagi. Karena aku mau menjadi bos yang baik. Biar pegawai aku semuanya respect. Bos? Oh ya? Kamu jadi bos apa? Siapa ini? Masa kamu nggak ngenalin aku sih, Don? Emangnya suara aku berubah ya? Maya. Iya, Don. Aku kangen banget sama kamu. Kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Udah ya, aku mau kerja. Bye. Halo? Apa? Dari tadi yang aku liatin, kamu tuh kerja terus. Sekarang waktunya kamu buat istirahat. Jadi kamu harus istirahat. Iya, tapi ini masih tanggung jawab aku. Iya, tapi ini perintah bos. Kalau bos bilang kamu istirahat, kamu harus istirahat. Sorry ya, bos. Kalau masalah tanggung jawab, aku protes. Kok gitu sih? Biarin kenapa sih nyebel? Lu berapa? Itu sih bukan kerja malam pacaran, ya? Eh, dari tadi kita berdua itu kerja. Yang ada lu yang nggak kerja. Emang iya? Makan, tidur, makan, tidur. Lu pikir tidur sama makan itu nggak kerja? Apa? Tuh kan, pasti mau tidur makan lagi, nih. Aku ke sana dulu sebenarnya. Nggak ada urusan. Ya udah, apaan sih? Semoga berapa. Kerja dong. Apaan sih? Itu sih Maya ngapain ke sini? Mana? Tuh. Jadi judul dia ke sini. Maksudnya, emang dia ada rencana mau ke sini? Tadi dia telpon gue, Don. Gue udah bilang, lo nggak ada. Terus dia nangis gitu. Tolongin gue di mana, Donny. Please, tolongin. Lo tau kan gue tuh nggak tega ngeliat perempuan nangis. Gue kasih tau kalau lo ada di sini. Berabe deh ini. Lo marah ya? Enggak, gue nggak marah. Maaf ya. Pergi sih, mbak. Ini mananya. Silahkan. Ya, makasih ya, mbak. Gue pengen ketemu sama manajernya dong. Kebetulan saya sendiri manajernya. Manajer kok ngelainin tamu sih? Oh, itu biasa, mbak. Kita kerjasama di sini terus bagi-bagi tugas. Ya udah oke, gue rala. Gue pengen ketemu sama onernya. Donny maksudnya? Iya, dia ada kan? Kalau saya boleh tahu, mbak ada perlu apa ya? Kepo banget sih, lo. Tinggal panggilin doang, susah banget. Bilang aja pacarnya Maya nyari yang... Cepat! Ih, ini belum lagi. Iya, mbak. Ceput sebentar ya. Donny. Apa? Lo marah ya? Enggak, gue enggak marah. Maaf ya. Ada yang nyariin kamu. Oh, itu paling pelanggan mau komplain soal makanan. Udah kamu aja yang hadapi ini. Bukan, pacar kamu. Pacar? Enggak mungkin. Kamu bohong kali pacar aku kan, kamu? Mending aku ketemu aja sama dia sekarang. Mau ngapain lagi sih kamu ke sini? Aku kan udah bilang sama kamu, kalau kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Sabar dulu dong, Don. Ayo kita ngomonginin baik-baik, Donny. Donny! Aku ini kesini cuma minta maaf sama kamu, Don. Buat apa kamu minta maaf? Kamu gak ada salah apa-apa. Aku sadar aku salah waktu itu. Aku udah muncusin kamu, Don. Bagus, kamu putus sama aku. Jadi, sekarang kamu bisa lihat, Kak. Soal mat aku. Soal mat kamu? Iya. Kamu udah ketemu sama dia. Namanya Astrid, dia manager di sini. Kamu pacaran sama pegawai kamu sendiri, Don. Gak masalah, kan? Gak makan temen gue. Gak kayak kamu sama Henry. Aduh, Donny. Dengar ya. Aku ini sama Henry udah putus. Lagipula, jujur aku nyesel banget waktu itu udah pernah pacaran sama Henry. Kamu simpen aja cerita kamu. Don... Donny! Mereka tuh udah putus lagi. Jauh sebelum... Lupa cerana sama Donny. Ceweknya aja yang gatel. Kampri mulu. Maaf. Gue gak mau bahas itu lagi. Salah lagi. Terima kasih. Astrid, Astrid. Astrid, Tung. Kamu masih marah ya sama aku? Kamu kenapa gak percaya penjelasan aku sih? Aku sama Maya, itu gak ada hubungan apa-apa lagi. Dimana-mana yang namanya mantan itu dua orang punya set pun putus. Bukan dari satu orang. Berapa kali sih aku jelasin sama kamu? Dia yang mutusin aku. Dia yang mutusin aku. Makanya aku juga sekarang heran. Kenapa dia masih nganggep aku ini pacarnya? Tersin. Dengerin ya. Aku cuma cinta sama kamu. Cuma kamu saat-saatnya pacar aku. Gak ada yang lain. Sorry ya, Don. Bukannya aku gak percaya sama kamu. Kamu selesaiin dulu masalah kamu sama Maya. Mending itu, Bri. Sampai jumpa lan. au Terima kasih telah menonton Halo, aduh, kamu cantik banget, apa kabar? Tersapah, pembisi bu Donny-nya ada Oh Donny, lagi keluar kayaknya deh Ya salah enak udah cuma sekarang, hobinya tuh nongkrong sana, nongkrong sini Paling juga pulang ke rumah tinggal nangkring Maaf kalau boleh tahu, biasanya Donny nongkrong di mana ya? Aduh, aduh, saya itu kan mamanya modern, jadi ya gak suka gitu sih, kepo sama anak sendiri Jadi ya gak pengen tahu urusan sama anaknya, jadi berin aja dia mungkin sama pacarnya kali ya Tadi ibu bilang anak sendiri Ambur Berarti ibu mamanya Donny? Ambur Oh, ingatnya pasti udah meninggal ya Suka mamanya Ada pesan gak sih buat Donny? Ada pesan gak sayang? Enggak bu, kalau gitu saya permisi aja ya Oh, pulang aja Oh, iya Oh, iya Oh, iya Oh, iya Oh, oh, gitu Dui, dui Dui Romen-romanya gue gak mandi dah Bade Astrid, kok belum datang Joko? Biasanya sih, kalau jamnya segini belum datang, gak masuk kayaknya Eh, udah lah, gue minta mau sebelah sana nanti Assalamualaikum, bu Waalaikumsalam Astridnya ada gak, bu? Saya mau ketemu sama Astrid, bu Astridnya lagi ke Bogor, ke rumah budenya Kayaknya dia sampai seminggu di sana Iya, udah, bu, kalau gitu saya pake Iya, iya Assalamualaikum, bu Waalaikumsalam Astrid, kamu sama Donny itu kan saling cinta Tapi kenapa kamu gak jujur sama hati kamu sendiri? Astrid, itu gak baik Ojek Iya, boleh Bilang sama Donny, gue belum mau ketemu sama dia Kalau lo langsung tau gitu sih, gue datang kesini ada urusannya sama Donny Donny pengen ketemu lo Lo gak liat apa, gue lagi ngojek Gue harus kejar setoran kali Ntar kalau lo dipecat gimana? Donny hidupnya gak lama lagi Astrid Baru ketauan kalau dia tuh kena kanker stadium 8 Kayak komputer, biar lo tau lo Udah deh gak usah bercanda sama gue, gue gak percaya Beneran, gue gak bercanda Gue aja sedih banget begitu tahun dia Hidupnya gak lama lagi Astrid Beneran, gak kasihan apa lo? Masih muda, ganteng, kaya Tapi dia mau mati Kalau gak percaya, ayo bareng gue Ayo bareng gue kalau gak percaya Tapi ke rumah gue dulu ya, kok mau ganti baju terus sampai atas Iya Sampai jumpa 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 Berapa lama sih jadian sama Donny? Kira-kira sebulan. Baru sebulan? Tapi loh udah seenaknya keluar masuk dari rumah ini. Donny tuh lagi sakit. Dia kena kanker. Uburnya mungkin gak bakal lama lagi. Dan gue udah janji sama dia. Bakal ngerawat dia sampe dia sembuh. Kena kanker. Don. Hai. Kamu ngapain sih kesini lagi? Donny, aku ini kesini pengen ngejemuh kamu. Aku pengen liat keadaan kamu sekarang kayak gimana. Hei. Saya gak mau lagi makan ya. Aku lagi makan ya aku suapin ya. Udah sini, jeng, jeng. Udah sini, beri gue jeng. Maia, kamu gak tau ngapain sih? Donny, aku ini kesini pengen ngerawat kamu juga. Iya, Don. Aku pengen kamu sehat lagi. Ya. Udah sini bila aku suatu. Aku gak mau. Salim! Hai, Don. Salim! Donny, jangan kayak gitu dong, Don. Aku ini pengen ngebalas kesalahan aku sama kamu. Tolong bawa Maia keluar dari rumah ini. Marah. Kamu gak pengen sih kesini? Udah dibilang juga Donny gak pengen ketemu lo. Donny, aku gak pengen pulang ya. Aku pengen ngerawat kamu sampai kamu sembuh. Aku pengen kita punya waktu lagi kayak dulu, Don. Maia dengerin ya. Aku itu udah gak punya ruang lagi buat kamu. Sekarang. Hati aku udah cuma buat Astrid. Nah, lu udah denger kan? Dan kepinginan lu pulang deh keluar dari. Ih! Gue bisa keluar sendiri ya? Oh, bagus banget kalau lu bisa jalan. Tahu jalan pulang kan? Nah, tuh pintunya. Cepetan. Hush, 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 hush. Sama? Tahu jalan pulang kan? Tahu jalan pulang kan? Lo itu, selama ini cuma dimanfaatin dan diboongin sama Donny. Dia itu sebenarnya sehat-sehat aja. Ini laporan kesehatan dia bulan lalu. Lo boleh lihat sendiri. Lo dapat itu dari mana? Itu kan daftar rahasia pasien. Apa sih yang gak bisa pakai uang? Kenapa kamu boongin aku? Aku tuh takut kamu sakit. Aku takut kamu mati. Tapi kenapa ketakutan aku? Kamu jadi melucut. Pasti... Aku gak ada maksud untuk boongin. Buat percaya lagi apa yang kamu mau menang. Bisa mau ngomongin. Kamu gak perlu mencari dia lagi. Dengar. Sampai kapapun juga. Gue gak akan pernah membalikkan lagi sama lo. Kamu tuh ngeselin banget sih, Don. Dari dulu gak pernah berubah. Aku benci sama kamu. Aku mau minta maaf. Aku tahu kalau aku udah ngecewain kamu. Kalau aku udah banyak salah sama kamu. Kalau aku udah boongin kamu. Kebohongan kamu itu benar-benar bikin aku marah. Kamu pikir dengan pura-pura sakit itu lucu. Aku gak boong. Waktu aku sakit. Karena aku mau kamu ada di samping aku selama 24 jam. Dan kamu udah ngebukti ini. Kamu udah ada di samping aku selama 24 jam. Pasti aku cinta sama kamu. Dan kalau kamu sakit, aku akan melakukannya sama. Aku akan ada di samping kamu selama 24 jam. Kau mau maafin aku kan? Kau mau maafin aku selama 24 jam. Terima kasih telah menonton.